Ada sangat banyak puisi-puisi ekspresi cinta Kepada lawan jenis Bahkan ini Ini ada satu cerita Abu Nuwas ini terpaksa naik haji Kenapa? Ya Terpaksa Memaksa dirinya naik haji Kenapa? Karena dia jatuh cinta Sama perempuan namanya Jinan Dan Jinan ini memaksa dia Kalau kamu cinta padaku Kamu harus haji Dia terus terpaksa naik haji Kalau sekarang susah ya Tapi ini bisa jadi modus Kalau perempuan ingin nolak laki-laki bisa Kalau kamu cinta padaku Kamu harus naik haji Itu nunggunya 20 tahun berarti Kamu bisa modus itu Jadi Kalau takut nolak Bilang aja gitu Saya mau padamu Tapi harus haji dulu Ngantirnya hampir 30 tahun sekarang Jadi Nah kalau Abu Nuwas naik haji beneran Kalau zaman Abu Nuwas ini gampang Apakah engkau tahu Betapa umurku sia-sia Oleh permintaannya Sedang permintaan itu Alangkah sulitnya Karena dia malas ibadah Karena tak ku dapatkan alasan Untuk mendekatinya Terpaksa yang sulit itu Ku lakukan juga Aku menunaikan ibadah haji Dan ku katakan Aku benar-benar telah haji Duhai jinan Akhirnya kemudahan Menyatukan aku dengannya Jatuh cinta beneran Ini berarti kan Sampai rela naik haji Padahal dia males Iya Jadi Cuma ya Kalau sudah jatuh cinta Apapun dilakukan Makanya ku katakan Aku benar-benar Sudah haji loh ini Oke Tapi toh ya Sifatnya Abu Nuwas Tetap putus nyambung Putus nyambung Ada juga yang Saya potong itu Kutulis di atas pipiku Satu kalimat untuknya Duhai beratnya Saat berpisah Ia menjawab Dengan gerakan jemarinya Kupahami pesanmu Namun untuk kita Tiada lagi Jalan bertemu Oke Yos Pokoknya kalau Puisi-puisi kayak gini Lumayan lah ya Kita bisa Mending Atau ini Aku puasa Saat engkau marah Dan berbuka Saat engkau bahagia Gembira Gembira Oke Ayo Oh Jadi Kalau pasanganmu sedang marah Kan itu Alamat kamu harus Tirakat itu Tirakat itu kan Nggak bisa tidur Kenapa? Karena dia sedang marah Hidupmu nggak tentra Makan nggak enak Jadi aku puasa Saat engkau marah Tapi kalau sudah luluh Sudah nggak marah lagi Saatnya buka puasa Dan aku berbuka Saat Engkau gembira Jadi Di luar kecerdikan Kecerdiannya Tadi Abu Nuwas ini Seorang yang Sangat pintar Bikin puisi Bikin syair Tapi Ya tetap Ini dalam konteks Dia hura-hura Sebenarnya Ini babak awal Kehidupannya Ya sering Dia dikejar-kejar Tentara Dikejar-kejar Laskar Karena kesalahan-kesalahannya Tapi Laki-laki yang Menyelamatkan Kecerdiannya Misalnya Kalau Ada cerita yang Suatu ketika Rumahnya digeledah Jadi Digeledah Banyak barang pecah Karena Mungkin nyari-nyari Jangan-jangan Menyimpan sesuatu Yang bisa Membuat dia Diseret ke penjara Mungkin begitu Jadi Nah Abu Nuwas ini Sangat marah Tersinggung Karena rumahnya Dia acak-acak Dia ingin balas dendam Sama raja Akhirnya Satu ketika Dia Beli roti Rotinya Dibiarin busuk Sampai Banyak Lalatnya Terus Roti ini Ditutup Dibawa ke Depannya Harun al-Rashid Ini Sudah Misi Balas dendam Karena dia Terjenggung Rumahnya Dia acak-acak Terus dia Menghadap Wahai raja Yang adil Saya menuntut Keadilan Katanya Engkau raja Yang adil Berarti harus Bisa memenuhi Tuntutanku Terus Harun al-Rashid Tanya Keadilan apa Yang mau kamu Tuntut Siapa yang Mau kamu Tuntut Siapa yang Tidak adil Padamu Terus dia Dia bilang Lalat Saya punya Roti Ternyata Didahului Oleh Lalat Sehingga Saya sekarang Tidak bisa Memakannya Lalat Lalat Ini sudah Tidak adil Pada saya Ya Halun al-Rashid Ketawa Oke lah Terus Mau Gimana Tolong Baginda Ngasih Perintah Bahwa Saya Punya Hak Untuk Memukul Lalat Dimanapun Dia Ada Akhirnya Yowes Tidak Bapak Untuk Menghiburmu Sekarang Kamu Boleh Kalau ada Lalat Kamu Pukul Saja Abun Sudah Siap Siap Bawa Pendungan Terus Dibuka Lah Roti Itu Lalatnya Nyebar Kemana Mana Ada Nempel Di Kaca Nempel Dimana Dia Akhirnya Iya Istananya Rajana Dikeperui Semua Sama Bunawas Itu Caranya Dia Balas dendam Pada Raja Oke Itu Cerita-cerita Kayak gini Nanti Banyak Di Al-Fulayla Walayla Kisah Seribu Satu Malam Meskipun Nanti Beberapa Ulama Mengkritik Karena Cerita Itu Fiktif Tapi Ada Beberapa Nama Yang Harusnya Tetap Dimuliakan Tapi Gara-gara Cerita Itu Terus Kesannya Jadi Nanti Ada Beberapa Cerita Yang Kesannya Misalnya Harun Ar-Rasid Juga Suka Minum Minum Itu Banyak Ulama Mengkritik Al-Fulayla Walayla Di Beberapa Bagian Nanti Muncul Tokoh Bunwas Karena Memang Ceritanya Selalu Banyak Dengan Harun Ar-Rasid Saya Tidak Tau Jarang Sama Al-Amin Padahal Banyak Cerita Yang Beliau Justru Dekatnya Sama Al-Amin Bahkan Tadi Yang Kelanjutannya Mukul-mukul Itu Rajanya Terus Terus Pengen Balas Dendam Tapi Tetap Kalah Kalau Sama Abu Nuwas Jadi Satu Ketika Rajanya Ini Ingin Balas Sama Abu Nuwas Abu Nuwas Diajak Berburu Di Tengah Jalan Kok Mendung Mau Hujan Abu Nuwas Ini Naik Keledai Yang Tidak Bisa Cepat Sementara Raja Sama Pasukannya Bisa Naik Keledai Cepat Terus Rajanya Bilang Ini Sebentar Lagi Hujan Pokoknya Perdomannya Kita Berburu Ini Tidak Boleh Baju Kita Basah Kehujanan Jadi Silahkan Nyari Tempat Perlindungan Sendiri Sendiri Tiba Tiba Hujan Deras Kalau Yang Pakai Kuda Yang Larinya Cepat Enak Raja Dan Pasukannya Cepat Bablas Kedepan Abu Nuwas Ini Pelan Pelan Tapi Raja Begitu Nyampe Di Depan Nyari Tempat Perlindungan Tidak Ada Akhirnya Tetap Basah Nah Pelan Pelan Dari Jauh Tiba Tiba Datang Abu Nuwas Orang Orang Heran Ini Semua Bajunya Basah Dia Yang Pelan Pelan Kok Tidak Basah Harusnya Kalau Ikut Keputusannya Raja Tadi Yang Dihukum Justru Prajurit Prajurit Yang Banyak Yang Basah Orang Heran Semua Loh Abu Nuwas Kok Bisa Namun Tidak Basah Sama Sekali Iya Saya Takut Sama Keputusannya Raja Yang Basah Mau Dihukum Jadi Yang Lain Sudah Bablas Kedepan Begitu Saya Daripada Capek Terus Tak Duduk Di Atas Keledah Iya Jadi Bajunya Tetap Kering Badannya Basah Enggak Apa-apa Kan Enggak Boleh Basah Bajunya Oke Akhirnya Selamat Enggak Jadi Disiksa Oleh Rajanya Oke Itu Cerita-cerita Tentang Ngebun Was Masa Muda Dia Suka Hura-hura Suka Mabuk Dan Lain Lain Sekarang Babak Baru Kita Masuk Pertobatannya Nah Kuncinya Nanti Disini Sebenarnya Yang Mulai Banyak Hikmah Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Hidup Seorang Abu Muas Ada Versi 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 Tentang Mengapa Kok Abu Nuas Tiba-tiba Tobat Yang Pertama Ada Yang Bilang Karena Dipenjara Ketika Dipenjara Kemudian Dia sadar Hidupnya Jadi Tambah Religius Ada Juga Yang Versi Kebalikannya Versi Kedua Versi Kedua Malah Sebenarnya Dia Tidak Pernah Tobat Ada Yang Bilang Dia Cuma Acting Aja Biar Keluar Dari Penjara Jadi Aslinya Ya Tetap Kayak Abu Nawas Yang Lama Ada Yang Bilang Begitu Tapi Dari Sair Sairnya Belakangan Keliatannya Ya Dia Benar Benar Tobat Ada Versi Lain Versi Kedua Jadi Ada Cerita Satu Ketika Ini Malam Ganjil Romadon Ya Mungkin Malam Layla Tulkodar Nah Abu Nawas Masih Tetap Dengan Aktivitas Biasanya Mabuk Jadi Waktunya Orang Terawih Waktunya Orang Tadarusan Dia Mabuk Tiba-tiba Didatangi Orang Kedepannya Langsung Nuding Wajahnya Orang Ini Bilang Wahai Abu Hani Jika Engkau Tak Mampu Menjadi Garam Yang Melezatkan Hidangan Janganlah Engkau Menjadi Lalat Yang Menjijikan Yang Merusak Hidangan Itu Jadi Kalau Kamu Merusak Merusak Sendiri Tapi Jangan Merusak Yang Lain Waktunya Orang Tadarus Waktunya Orang Terawih Kamu Merusak Situasi Itu Peringatan Keras Bagi Abu Nuas Yang Membuat Dia Tiba-tiba Sadar Entah Siapa Orang Ini Tapi Ini Membuat Dia Tersadar Bahwa Selama Ini Mungkin Dia Kecewa Dengan Masyarakat Mungkin Dia Mengkritik Masyarakat Tapi Dengan Semua Yang Dilakukan Sebenarnya Dia Sedang Nambah Masalah Baru Di Tengah Masyarakat Jadi Orang Hidup Itu Kan Kalau Bisa Ya Ya Memang Masalah Di Tengah Masyarakat Pasti Ada Cuma Kalau Bisa Kita Jadi Problem Solver Kita Jadi Yang Menyelesaikan Masalah Bukan Part Of The Problem Bukan Bagian Dari Masalah Apalagi Menjadi Pembuat Masalah Apalagi Jadi Orang Yang Selalu Bikin Masalah Kadang Kadang Kita Ini Ingin Menyelesaikan Masalah Tapi Yang Lahir Adalah Nambah Masalah Baru Yang Masalah Lama Tidak Selesai Gayanya Kita Ingin Menyelesaikan Problem Tapi Yang Lahir Justru Problem Baru Dan Problem Lama Tidak Selesai Dan Kalimat Ini Langsung Ditujukan Di Depannya Si Abu Nwas Kalau Engkau Tidak Bisa Menambah Kelezatan Hidangan Jangan Jadi Yang Merusak Hidangan Merusak Hidangan Berarti Nambah Masalah Dari Situlah Nanti Abu Nuwas Terus Sadar Dan Dimulailah Fase Baru Hidup Jadi Ulama Bahkan Beberapa Menyebut Terus Dia Jadi Sufi Tapi Tetap Lucu Tidak Apa Ya Karena Sudah Khasnya Beliau Hidupnya Memang Tidak Bisa Kok Kaku Dia Lentur Makanya Terus Kesannya Dia Lujuh Bisa Beradaptasi Dengan Situasi Apapun Oke Sair Sairnya Banyak Kita Juga Kan Kenal Beberapa Sairnya Ini Di Antaranya Misalnya Dia Menasehati Dirinya Sendiri Hai Abu Nuwas Jadilah Orang Terhormat Baik Baik Dan Sabar Ini Tiga Kalimat Ini Gabungan Yang Bagus Orang Terhormat Baik Dan Sabar Terhormat Itu Kualifikasi Sosial Baik Itu Kualifikasi Individual Dan Sabar Itu Hubungan Dengan Yang Lain Banyak Banyak Orang Yang Terhormat Dan Baik Tapi Tidak Sabaran Banyak Orang Yang Sabar Dan Baik Tapi Tidak Terhormat Banyak Orang Terhormat Tapi Tidak Baik Macem-macem Kombinasi Kalau Bisa Ikut Abu Nawas Jadilah Orang Yang Terhormat Baik Dan Sabar Ini Dia Memarahi Dirinya Sendiri Waktu Telah Merusak Mu Dengan Harta Dan Keinginan Hanya Demi Kesenangan Mu Hai Pendosa Besar Ampunan Allah Itu Lebih Besar Daripada Dosamu Sebesar Besarnya Sesuatu Masih Lebih Kecil Dibandingkan Ampunan Allah Yang Paling Kecil Ini Menasihati Diri Untuk Tobat Tobat Yang Beneran Kayak Kita Ini Sebenarnya Sudah Waktunya Untuk Tobat Cuma Kita Masih Ragu Tobat Yang Beneran Beneran Itu Berarti Tidak Diulang Janji Tidak Diulang Lagi Kemudian Tidak Secara Sengaja Mengundur Jadi Pertama Dia Memarahi Dirinya Untuk Mau Bergerak Bertobat Menyesali Yang Dilakukan Sebelumnya Dan Tidak Mengulang Di masa Depan Dan Ini Kelihatan Simple Tapi Berat Kalau Istifar Si Iya Cuma Istifar Kita Kan Sering Istifar Formalitas Kalau Abu Nawas Ini Istifar Mantem Karena Dosanya Banyak Kita Kan Sering Istifarnya Enteng Karena Kita Merasa Tidak Banyak Dosa Jangan Salah Abu Nawas Sebelumnya Juga Merasa Tidak Banyak Dosa Dia Merasa Kalau Dia Mabuk Kalau Dia Hura Hura Ya Memang Sudah Seharusnya Begitu Hidup Sekali Mau Apa Kan Tadi Logikanya Begitu Mabuk Tidak Apa Daripada Sholat Masuk Neraka Logikanya Tadi Kan Begitu Jadi Orang Itu Ketika Ada Di Wilayah Ketika Dia Salah Biasanya Dia Tidak Merasa Salah Maka Butuh Momen Momen Kesadaran Bahwa Aku Ini Banyak Salah Kalau Ingin Istifar Memantap Kamu Harus Sadar Bahwa Kamu Banyak Kelirunya Banyak Salah Cuma Kesadaran Bahwa Aku Salah Ini Sering Tertutup Oleh Kesadaran Bahwa Kamu Itu Tidak Terlalu Banyak Salah Setiap Orang Lebih Dominan Merasa Bahwa Aku Ini Sudah Bener Begini Kalau Kamu Tanya Satu Satu Tetap Merasa Hidup Kayak Saya Ini Yang Bener Dan Baik Rata Rata Begitu Jadi Kesadaran Yang Mengemuka Bukan Kesadaran Bahwa Aku Ini Banyak Sekali Sering Melakukan Kesalahan Tapi Biasanya Yang Mengemuka Dalam Hidup Kita Kesadaran Bahwa Aku Ini Sudah Benar Hidup Seperti Ini Yang Bagus Itu Yang Mungkin Membuat Istighfar Kita Tidak Terlalu Mantap Kayak Formalitas Tobat Bukan Tobat Yang Serius Nah Diajari Oleh Abu Nuas Ayo Nasehati Dirimu Sendiri Kalau Nunggu Dinasihati Orang Dinasihati Orang Tidak Akan Nyampe Nyampe Nasehat Yang Lebih Bagus Dari Dirinya Sendiri Berarti Apa Kesadaran Oke Dilanjutkan Kalimatnya Ini Kesadaran Bahwa Betapa Besarnya Dosaku Maka Apa Pembelaanku Akan Segala Yang Telah Kulakukan Kalau Besok Allah Tanya Kenapa Kok Kamu Mabuk Kok Tak Larang Mabuk Aja Begitu Susahnya Nilai Di depan Mu Itu Seperti Apa Kalau Besok Allah Tanya Begitu Gimana Apa Yang Akanku Katakan Kepada Tuhanku Apa Yang Akan Meringankan Salahku Saat Aku Keluar Dari Jalan Kebenaran Atau Memunggungi Kebaikan Duhai Beratnya Tobatku Dan Bodohnya Apa Yang Terlewat Dari Hidupku Nah Ini Keluhan Dari Seorang Abu Muas Dia Takut Nanti Kalau Ditanya Oleh Allah Mengapa Engkau Kok Lebih Memilih Mabuk Daripada Aku Kenapa Engkau Lebih Memilih Kesenangan Duniamu Daripada Aku Kamu Mau Jawab Apa Dijawab Seperti Apapun Aku Sudah Salah Karena Yang Kupilih Ternyata Bukan Jawaban Yang Benar Bukan Pilihan Yang Benar Itu Kesadaran Seorang Abu Nuas Dari Situ Nanti Terus Muncul Ini Yang Kalian Hafal Yang Sangat Terkenal Ini Sebenarnya Gak Perlu Saya Baca Kalian Pasti Sudah Sangat Akram Wahai Tuhanku Jelas Aku Bukan Ahli Surga Wang Aku Ini Kayak Gini Orangnya Nakalnya Luar Biasa Dosaku Bertumpuk Tumpuk Wala Aku Alana Ril Jahimi Tapi Aku Tidak Kuat Kalau Harus Masuk Neraka Jadi Ini Keluhannya Pada Allah Ya Allah Aku Ini Masuk Surga Tidak Pantes Masuk Neraka Tidak Kuat Malaikat itu Bingung Biar Biar Pantes Masuk Surga Gimana Fahab Li Taubatan Wafir Lunubi Maka Ya Allah Anugerahi Aku Taubat Dan Ampuni Dosaku Jadi Ini Ada Pelajaran Dari Kalimat Ini Bahwa Taubat Itu Hakikatnya Adalah Anugerah Dari Allah Maka Berdoalah Untuk Dianugerahi Taubat Jalan Kita Untuk Taubat Pertama Tama Nunggu Anugerah Dari Allah Fahab Li Taubatan Wafir Lunubi Dan Ampunilah Dosaku Fa'innaka Wafir Gampil Alhimi Karena Engkau Adalah Yang Pemberi Maaf Yang Aku Jadi Ya Allah Aku Ini Masuk Surga Tidak Pantes Masuk Neraka Tidak Kuat Sudahlah Ya Allah Ampuni Aku Kan Engkau Maha Pengampun Ringkasnya Begitu Lunubi Misla A'dad Dirimali Dosaku Ya Allah Sebanyak Jumlahnya Pasir Jadi Kalau ada Padang pasir Pasirnya Luas itu Dosaku Sebanyak Itu Maka Satu-satunya Jalan keluar Hanya Fahabli Taubatan Yadal Jalali Satu-satunya Aku Selamat Nanti Bisa Kesurga Dan Terhindari Di neraka Hanya Kalau Engkau Menganugerahi Aku Pertawbatan Wa Umri Naki Sunfi Kun Li Yaumin Padahal Umurku Detik Demi Detik Berkurang Setiap Hari Berkurang Naki Sunfi Kun Li Yaumin Wadham Piza Idun Kaifah Timali Sementara Dosaku Terus Tambah Tambah Umur Tambah Dosa Kaifah Timali Bagaimana Aku Menanggungnya Ya Allah Itu Munajatnya Seorang Abun Was Ilahi Abdukal Asi Atakah Wahai Tuhan Hambamu Yang Penuh Dosa Ini Datang Padamu Mugir Rom Bidun Nubi Wa Kodda Agam Menyatakan Mendeklarasikan Dosa Dosanya Wa Kodda Aga Dan Berdoa Padamu Memohon Padamu Fa Intafir Kalau Engkau Ampuni Aku Fa Antalithaka Ahlun Memang Engkau Ahlinya Tempatnya Minta Ampun Fa Intat Trut Tapi Kalau Engkau Tolak Aku Ya Allah Fa Menerju Si Waka Lantas Pada Siapa Lagi Aku Berharap Kalau Engkau Saja Tidak Mengampun Ini Namanya Munajan Jadi Mengeluh Pada Allah Menyatakan Kelemahan Menunjukkan Dosa-dosa Kemudian Pasrah Pada Allah Minta Diberi Yang Terbaik Makanya Kalimat Ini Banyak Dipakai Ilahilas Tulil Firtaw Si Ahla Wala Akwa Alana Ril Jahimi Ini Munajatnya Abu Muas Oke Ini Babak Pertobatannya Tadi Ada Babak Kemabuannya Terus Babak Hura-hura Dalam Cinta Sekarang Pertobatan Ada Satu Babak Lagi Yang Mau Saya Bawa Yaitu Babak Akhir Hidupnya Jadi Setelah Tobat Ada Banyak Fase Fase Dekat Dengan Tuhan Dalam Hidupnya Seorang Abu Muas Terus Di akhir-akhir Hidup Beliau Beliau Mengalami Sakit Saat Sakit Ini Ada Beberapa Syair Yang Terkenal Dari Abu Nuas Misalnya Ini Tapi Sekarang Konotasinya Sudah Tidak Kayak Sebelumnya Sudah Tidak Ada Mampuknya Tidak Ada Cinta-cintaannya Kalau ini Sudah Konotasinya Sudah Ilahia Kemusnahan Tengah Merayap Kebawahku Dan Keatasku Kulihat Diriku Sekarat Tahap Demi Tahap Tiada Waktu Berlalu Tanpa Meruntuhkanku Berantakan Mengiring Kekuatan Aku Tersingkir Dalam Ketunduan Saat Ku Ingat Sekarang Aku Melemah Dan Mengurus Mengurus Itu maksudnya Tambah Kurus Bukan Mengurus Sobong Urusan Apa Tertunduk Di hadapan Tuhan Betapa Kusesali Hari-hari Dan Malam-malam Itu Tadi kan Dia Kegemarannya Kan Keluar Malam Kalau Siang Tidur Kalau Malam Keluar Koyo Batman Tapi Kusesali Itu Penuh Hura-hura Dan Permainan Kita Lakukan Setiap Kejahatan Semoga Tuhan Mengampuni Memaklumi Dan Memberi Penangguhan Hukuman Karena Kalau Tidak Pasti Aku Tidak Selamat Ini Waktu Beliau Sakit Kemudian Ada Lagi Lanjut Setiap Setiap Meratap Akan Diratapi Setiap Yang Menangis Akan Ditangisi Setiap Simpanan Akan Dibelanjakan Dan Setiap Kenangan Akan Dilupakan Hanya Tuhan Yang Tersisa Siapapun Yang Dimuliakan Tuhan Jauh Lebih Mulia Siapapun Yang Baik Tuhan Jauh Lebih Baik Siapapun Yang Dipuji Tuhan Adalah Puncaknya Pujian Siapapun Yang Diagungkan Tuhan Adalah Puncaknya Keagungan Pada Akhirnya Semua Muaranya Pada Tuhan Ia Menjamin Semua Kebutuhan Oh Tuhan Kita Sengsara Dan Membutuhkannya Jadi Kesadaran Setelah Puncak Hura-hura Puncak Senang-senang Puncak Kemabukan Sekarang Kembali Lagi Ke Allah Kesadaran Bahwa Semuanya Nanti Akan Berakhir Pada Allah Saja Nah Itu Fase Pertobatan Seorang Abu Nuwas Kalau Ini Puisi Sebelum Meninggal Yang Dikirimkan Pada Temannya Puisi Orang Mati Telah Sampai Padamu Melalui Kata-kata Seorang Bernyawa Yang Berada Di Persimbangan Hidup Dan Kematian Momen Takdir Telah Menaklukkan Tubuhnya Sehingga Kini Ia Hampir Lenyap Tak Tersisa Kalau Engkau Menatap Mataku Menangkap Wujudku Tak Akan Kau Temukan Satupun Kata Dari Buku Wajahku Jadi Sekarang Aku Sudah Tidak Kayak Dulu Dulu Aku Jaya Dulu Ngandeng Rambutku Ikal Dulu Aku Hura-hura Banyak Perempuan Jatuh Tunduk Takluk Di Depanku Sekarang Kalau Engkau Baca Buku Wajahku Sudah Tidak Ada Apa-apa Disitu Bekasnya Senang-senang Tadi Tidak Ada Bekasnya Hura-hura Tadi Tidak Ada Yang Tersisa Hanya Penyesalan Pertobatan Semuanya Sudah Lenyap Tak Tersisa Dari Situ Nanti Setelah Ini Beliau Meninggal Ada Cerita Saat Salah Seorang Sahabat Beliau Setelah Abun Was Meninggal Mimpi Ketemu Abun Was Abun Was Kamu Kan Dosamu Banyak Meskipun Tobat Nasib Bagaimana Sekarang Ada Cerita Alhamdulillah Aku Sempat Tobat Jadi Allah Mengampiniku Karena Syair-syair Yang Kutulis Syair Yang Saya Baca Di Depan Tadi Termasuk Ilah-ilah Syair-syair Ini Aku Simpan Di Bawah Bantalku Terus Dicek Di Bawah Bantalnya Dan Dari Situ Terus Syair-syairnya Syair Pertobatannya Menyebar Jadi Awalnya Memang Itu Asli Munajat Untuk Dirinya Sendiri Tapi Kemudian Dikenal Orang Banyak Karena Memang Kalimat-kalimatnya Menyentuh Sejak muda Memang Pinter Bikin Kalimat Jadi Jadi Itu Kisah Abu Nuas Ada Banyak Pelajaran Yang Pertama Akhirnya Ternyata Kesitu Dan Kita Tidak Harus Ikut Persis Jalan Yang Sama Kayak Abu Nuas Kalau Memang Merasanya Dosa Jangan Nunggu Besok Besok Saja Pak Sayotobatnya Kan Harus Hura-hura Dulu Tidak Harus Kan Harus Mabuk Mabuk Dulu Yanda Pacar-pacaran Dulu Pak Yanda Jadi Tidak Harus Kita Menyesal Sebagaimana Abu Nuas Abu Nuas Mengalami Experience Kalau Bahasanya Konfusius Pengalaman Pahit Dulu Baru Toba Kita Tidak Harus Begitu Karena Untuk Mengambil Hikmah Kebijaksanaan Dari Pengalaman Orang Lain Tidak Harus Difotokopi Ada Kalanya Kita Tiru Yang Baik Baik Saja Jadi Pelajarannya Ternyata Pertobatan Jadi Kita Manusia Wajar Punya Salah Tapi Tidak Wajar Kalau Tidak Merasa Salah Tidak Ngaku Salah Apalagi Tidak Mau Tobat Itu Pelajarannya Disitu Oke Sisanya Kita Akan Ngambil Beberapa Hikmah Ada Puisinya Banyak Diwan Nabu Nuas Itu Lumayan Saya Potong Kecil Kecil Dalam Bentuk Hikmah Ini Puisi Setelah Topat Jangan Puisi Yang Di depan Tadi Saya Potong Itu Kalimatnya Bagus Begitu Engkau Cinta Pada Dunia Maka Hanya Kepahitan Hidup Yang Akan Kau Rasa Tidak Engkau Tahu Hakikat Dunia Yang Awalnya Bening Dan Akhirnya Asik Witi Abun Was Mengingatkan Kita Bahwa Dunia Yang Kita Cintai Ini Punya Hakikat Positif Di Awal Tapi Lama Lama Dia Akan Jadi Negatif Ini Hakikatnya Dunia Sudah Manusia Awalnya Mudah Kuat Jago Tapi Lama Lama Dia Akan Menyusut Menurun Jadi Tua Jadi Lemah Makan Enak Seenak Apapun Makan Awalnya Enak Tapi Coba Kamu Tambah Dari Satu Piring Jadi Dua Piring Enak Tinggal Setengah Kamu Tambah Lagi Jadi Tiga Piring Enak Tinggal Seperempat Kamu Tambah Lagi Sampai Piring Kelima Kamu Akan Muntah Yang Enak Tadi Jadi Tidak Enak Itu Hakikatnya Dunia Pacar Cantik Apa Lagi Cantik Sekarang Umur Berapa Sepuluh Tahun Lagi Dua Puluh Tahun Lagi 30 Tahun Lagi Setara Kita Level Sama Jadi Kalau Kamu Nembak Terus Jawabannya Tunggu Ya 30 Tahun Lagi Oh Itu Sudah Berubah Banyak Pasti Sudah Oh Manusia Dunia Levelnya Menurun Jadi Awalnya Bening Akhirnya Asin Maka Kalau Kita Jatuh Cinta Pada Dunia Siap Siap Sakit Dan Kecewa Karena Dunia Itu Dahsyat Nikmat Di Awal Lama Lama Kualitas Kuantitas Menurun Jadi Jangan Jatuh Cinta Pada Dunia Rugi Eman Eman Jadi Jatuh Cintalah Pada Yang Lebih Hakiki Saya Lupa Pernah Baca Dimana Kalau Akhirat Itu Kebalikannya Dunia Akhirat Itu Tambah Lama Tambah Meningkat Tambah Berkualitas Cuma Ya Mungkin Teori Yang Lain Kitab Yang Lain Jadi Ceritanya Kalau Di Akhirat Itu Misalnya Hubungan Suami Istri Awalnya Enak Diulang Lagi Tambah Enak Lagi Tambah Enak Lagi Beda Sama Di Dunia Tambah Enak Dua Kali Tiga Kali Kamu Sudah Kalau Di Akhirat Ada Kitab Yang Cerita Begitu Sebenarnya Itu Metafor Untuk Menunjukkan Kalau Bedanya Dunia Sama Akhirat Maka Yang Kita Cintai Harusnya Yang Lebih Hakiki Ketuhanan Dan Akhirat Bukan Yang Dunia Terus Nah Ini Sindiran Wahai Orang Orang Yang Peduli Pada Agama Ketahuilah Bahwa Kebebasan Dan Pemaksaan Itu Tidak Ada Semua Yang Kau Tuduhkan Tak Ada Benarnya Selain Kematian Dan Alam Barsa Tak Seorang Pun Tahu Begitu Terpisah Nyawa Apakah Ia Masuk Surga Ataukah Neraka Ini Sindiran Bagi Kita Di Antara Kita Ada Yang Mengunggul Unggulkan Kebebasan Ada Kebalikannya Mengunggul Unggulkan Kekakuan Pemaksaan Yang Yang Satu Beragama Sangat Keras Yang Satu Beragama Sangat Longgar Yang Satu Andalannya Kebebasan Yang Satu Andalannya Pemaksaan Katanya Abu Nuas Semua Yang Kau Tuduhkan Tidak Ada Benarnya Orang Yang Menganut Aliran Kebebasan Biasanya Menyebut Yang Aliran Pemaksaan Sebagai Dogmatis Literalis Apalah Fundamentalis Kebalikannya Yang Punya Aliran Pemaksaan Biasanya Menyebut Yang Punya Kebebasan Sebagai Liberal Sesat Macem Katanya Abu Nuas Semua Yang Kau Tuduhkan Tak Ada Benarnya Dua Duanya Salah Kenapa Jangkauan Wawasan Manusia Tidak Ada Yang Berderajat Pasti Satu Satunya Yang Bisa Dipastikan Dalam Hidup Hidup Ini Hanya Kematian Dan Akherat Alam Barza Jadi Yang Kita Omongkan Berdasarkan Pemahaman Kita Itu Semuanya Tidak Pasti Satu Satunya Yang Pasti Hanya Kematian Dan Alam Barza Maka Untuk Hal Yang Tidak Pasti Jangan Korbankan Hal Yang Pasti Karena Hal Yang Tidak Pasti Tadi Kita Meresikokan Bahaya Kepastian Maksudnya Apa Kadang-kadang Demi Kebebasan Demi Pemaksaan Kita Terus Saling Serang Saling Menjatuhkan Saling Menyakiti Saling Berbuat Dosa Ini kan Resikonya Setelah Kematian Jadi Sebenarnya Kita sedang Menjual Yang Tidak Pasti Demi Menjual Yang Pasti Demi Yang Tidak Pasti Kalimat Ini Arahnya Kesitu Padahal Ngapain Kita Mengklaim Bahwa Kita Pasti Benar Kita Pasti Lurus Tak Seorang Pun Tau Begitu Terpisah Nyawa Apakah Ia Masuk Surga Ataukah Neraka Siapa Berani Angkat Tangan Menjamin Saya Pasti Surga Tidak Ada Seandainya Kamu Orang Soleh Sekalipun Begitu Kamu Yakin 100% Masuk Surga Ada Kesombongan Dalam Hatimu Dan Dia Yang Jadi Hijab Untuk Masuk Surga Jadi Tidak Tidak Ada Satupun Yang Pasti Begitu Nanti Di akhirat Sudah Periogatif Allah Mau Surga Apa Neraka Itu Sudah Urusannya Allah Tidak Jaminan Ada Yang Amalnya Luar Biasa Karena Kesalahan Kecil Akhirnya Tidak Jadi Masuk Surga Ada Yang Dosanya Luar Biasa Karena Kebaikan Kecil Tidak Jadi Masuk Neraka Kan Kan Banyak Cerita Cerita Semacam Itu Ada Ulama Yang Tidak Jadi Masuk Surga Karena Mengambil Kayu Selilit Waktu Dia Habis Kuntangan Pulang Ke rumah Ngambil Kayu Kecil Karena Tidak Ada Tusuk Gigi Miliknya Tetangganya Itu Kan Yang Dicerita Selilit Sangki Yai Gara Gara Selilit Kayu Kecil Ini Dia Tidak Jadi Masuk Surga Tapi Ada Pelacur Yang Memberi Minum Anjing Gara Gara Kebaikan Memberi Minum Anjing Ini Dia Masuk Surga